Atlet renang andalan Indonesia asal Bali, IGD Siman Sudartawa, menunjukkan kemampuannya setelah melewati perjuangan luar biasa. IGD Siman Sudartawa tetap mampu memberikan hasil optimal, kendali dirinya sempat dicoret dari flantes dan berlatih secara mandiri dengan fasilitas seadanya. IGD Siman merebut kembali emas putra yang sempat hilang dari dekapannya. Siman merebut emas usai mencatatkan waktu 25,16 detik dalam nomor 50 meter gaya punggung putra. Dalam lomba yang berlangsung di Aquatic Center Kompleks Olahraga Morodok Tekno, Kompen, Kamboja, Minggu 7 Mei 2023 sore. Pernang asal Bali itu mengungguli juara bertahan asal Singapura, Kuah Zhengwen, yang kini menempati peringkat ketiga dengan 25,61 detik. Ada pun peringkat kedua ditempati perenang Filipina Gerard Dominic Sajo Jacinto yang mencetak waktu 25,56 detik. Hasil tersebut diluar dugaan, karena Siman hanya dua bulan berlatih di pemusatan latihan nasional. Idealnya latihan untuk mengikuti SEA Games minimal adalah tiga bulan. Sementara sebelumnya dia berlatih secara mandiri, tikuk, karena dicoret dari flantes. Berlatih mandiri berarti harus berbagi kolam dengan perenang lain dalam satu kolam. Kondisi itu berbeda ketika dia menjalani latihan di pelatas di mana kolam aklet tidak dicampur. Setelah lima bulan latihan mandiri di klub, Siman kembali di pelatas setelah mampu menyikirkan junior-juniornya. Tak telah, Siman pun menyuguhkan percikan keajaiban yang menurutnya datang dari spirit pembuktian diri seusai sempat tersingkir dari pelatas. Catatan Siman itu nyaris melampaui rekor SEA Games yang dia buat di Filipina pada 2019. Kala itu, Siman merebut emas dengan catatan waktu 25,12 detik. Rekor Siman di SEA Games itu belum terpecahkan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!